Kapolda Kelimatan Barat Kapolda Kelimatan Barat di mana pun akan ditugaskan Pada kesempatan yang berbahagia ini saya selaku Kapolres Sambas mewakili jajaran Kapolres Sambas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda para bupati rekan-rekan tamu undangan sekalian karena hadir dalam acara pada pagi hari ini Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolda yang telah mempercayakan kepada kami Polres Sambas dalam peraksanaan peresmian pembangunan di jajaran Polda Kalimantan Barat tahun anggaran 2018 Bapak Kapolda, kalbar yang kami hormati dan para tamu undangan yang berbahagia di tahun 2018 Polres Sambas menerima anggaran belanja modal dengan total Rp37.391.920.000 yang diperuntukkan pertama pembangunan gedung Satpas dua lantai dengan luas 1.900 meter persegi dilengkapi dengan lapangan latihan praktek mengemudi dengan luas lapangan 7.150 meter persegi yang kedua pembangunan flat Bintara Pores Sambas dengan tipe 36 dua unit dua lantai 32 kakak dengan dua ruangan pertemuan dengan luas 1.685 meter persegi yang ketiga rumah dinas rumah dinas Kapolsek Jawa Selatan dengan tipe 541 kakak yang keempat rumah dinas Bintara Poressik Subah dengan tipe 38 4 kakak yang kelima rumah dinas Bintara Poressik Sejangkung dengan tipe 38 8 kakak yang keenam rumah dinas Bintara Poressik Selakau dengan tipe 38 8 kakak dan yang terakhir rumah dinas Bintara Poressik Tebas dengan tipe 38 8 kakak dengan dibangunnya sarana dan perasaan tersebut diharapkan akan menjadi penyemangat bagi kami di Poressambas dalam melayani masyarakat dengan profesional modern dan terpercaya Dalam kesempatan tersebut Kapolda juga mengapresiasi dukungan dan pembangunan kepada semua pihak yang terlibat serta berharap pemerintah provinsi dapat turut bekerjasama dengan Polda Kalbar dalam mengembangkan sarana dan prasarana guna meningkatkan kinerja bersama serta memberikan manfaat bagi kepentingan seluruh masyarakat khususnya Kalimantan Barat Kenapa kita letakkan kita pilih Kabupaten Sambas untuk meresmikan semua tentunya ada nilai-nilai yang tinggi di Kabupaten Sambas ini sehingga kami letakkan kami percayakan pembangunan atau perperesmian seluruh pembangunan tahun anggaran 2018 dipusatkan di Kabupaten Sambas terutama karena Sambas di samping mampu mengelola situasi Kamtikmas bersama dengan jajaran pores-pores lainnya Kabupaten-kota lainnya juga Kabupaten Sambas ini adalah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia sehingga di samping itu monumental-monumental lain sehingga kami tetapkan Kabupaten Sambas atau Kota Sambas menjadi tempat untuk dilaksanakannya peresmian gedung-gedung negara jajaran Polda Kalbar tahun anggaran 2018 pelaksanaan peresmian bangunan gedung negara di jajaran Polda Kalbar ini penting kita laksanakan karena selain sebagai bentuk transparansi Polri tadi sudah disampaikan oleh Karlog transparansi tentang pembangunan dan biaya pembangunan institusi Polri merupakan institusi publik yang non-profit yang menggunakan anggaran negara anggaran negara ini tentunya anggaran masyarakat anggaran rakyat sehingga harus kita transparan dalam mengelolanya sampai dengan mempertanggungjawabkannya karena tanggungjawab institusi publik adalah ke masyarakat oleh karena itu selaku pimpinan saya sudah memberitahkan kepada seluruh jajaran tugas Polri adalah untuk kepentingan publik sehingga apapun yang kita lakukan harus bisa dirasakan langsung oleh warga masyarakat dimanapun kita ditugaskan Kapolres Sambas Ajun Komisaris Besar Polisi Permadi Syahid Putra dalam sambutannya berterima kasih kepada Kapolda atas kepercayaan memilih Polres Sambas dalam meresmikan bangunan negara dan hibah tahun anggaran 2018 selain itu Kapolres Sambas juga menyampaikan pembangunan tersebut tidak lain adalah sebagai penyemangat dalam layani dan mengayomi masyarakat di samping pembangunan yang bersumber dari APBN Polda Kalbar tahun anggaran 2018-2019 menerima barang berasal dari Donatur pihak ketiga yang tadi disebutkan antara lain untuk pasum kemudian tanah dan sebagainya untuk pembangunan yang kita rasakan sekarang yang kita rasakan sekarang tentunya atas nama pimpinan atas nama kepolisian negara rubrik Indonesia saya mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan serta bantuan hibah yang telah diberikan kepada kami baik dari pemerintah daerah provinsi kota kabupaten baik kabupaten Singkawang Kuburaya Sekadau Melawi Kapuas Hulu Sambas dan seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Barat beserta asosiasi DPDRI di Provinsi Kalimantan Barat dan beberapa dari pihak ketiga semoga ke depan pemerintah daerah keempatan lainnya dan masyarakat di Kalbar dapat turut bekerjasama dengan Polri dalam mengembangkan sarana-prasarana Bapak Ibu yang kami hormati pembangunan tersebut tentunya akan menambah jumlah aset Polda Kalbar jadi aset Polda Kalbar jadi setiap tahun Bapak Ibu yang kami hormati setiap tahun aset kita ini dinilai tahun 2018 aset Polda Kalbar sejumlah 6 triliun 220 miliar 412 juta sekian aset Polda Kalbar ini dengan tanah senilai 3 triliun 455 miliar 685 juta sekian gedung kurang lebih 498 miliar 643 juta sekian nah tahun 2019 ini Polda Kalbar juga akan melaksanakan pembangunan SPN di Singkawa saat diwawancara isi jumlah media Kapolda Kalbar Irjen Polisi Didi Harioneo menyebutkan beberapa persemian yang dilaksanakan dalam kegiatan tersebut serta menyampaikan bangunan dan hibah tentu akan memberikan semangat baru bagi seluruh jajarannya Barusan tadi kita sudah melaksanakan persemian beberapa bangunan negara yang dipercayakan kepada institusi Polri khususnya di Polda Kalimantan Barat yang dipusatkan persemiannya di Kabupaten Sambas tepatnya di Pores Sambas ini semua dilaksanakan adalah sebagai wujud akuntabilitas publik dari institusi Polri sebagai lembaga publik yang bertanggung jawab kepada publik yang non-profit ada 105 bangunan yang kita resmikan mulai dari gedung sampai dengan kantor Polsek sampai dengan perumahan Bintara Polri yang ada di sampai sini ada pun semuanya bersumber dari APBN kemudian ada dari APBD dari IPA dari masyarakat baik dari institusi swasta maupun perorangan jadi kita dengar sendiri dan yang kedua peruntukan ini adalah untuk memberikan sarana prasarana fasilitas kepada anggota-anggota kami anggota-anggota Polri yang bertugas dalam melaksanakan tugas-tugas pengamanan sebagai anggota Polri tugasnya adalah pengamanan terhadap semua agenda-agenda baik agenda dari institusi stakeholder maupun agenda-agenda dari swasta ataupun dari masyarakat mulai dari pemerintah kemudian stakeholder dan masyarakat nah yang ketiga tentunya memberikan semangat bagi anggota-anggota kita sehingga tidak perlu lagi memikirkan aduh saya tinggal di mana nih bagaimana kondisi kantor kami nih nanti bagaimana anak kami sudah kita siapkan ini adalah wujud kerja keras bersama dengan stakeholder dengan Pemda baik Pemda Provinsi Pemda Kabupaten khususnya di Kabupaten Sampas ini yang sudah berkolaborasi sudah bersinergi baik dengan unsur TNI-nya unsur Pemda-nya sudah bersinergi sehingga sudah merupakan satu reward bagi anggota-anggota Polri khususnya di Polda Kalbar ini dan jajaran termasuk di Polres Sampas ini jadi negara memberikan fasilitas-fasilitas harapan dari kita semua adalah bekerja lagi disini ada Bapak Kapolres ada Bapak Bupati bekerja lagi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat utamanya dalam memerankan sebagai pelindung pengayung dan pelayan masyarakat dalam bingkai besarnya adalah harga kampiman itulah tiga hal itu kenapa kita diberikan bantuan atau reward dari pemerintah pada institusi Polri khususnya di Polda Kalbar dan jajaran Bupati Sambas Haji Adbah Romin Suhaili kepada sejumlah media mengapresiasi Kapolda Kalbar atas peresmian bangunan negara dan hibah tahun anggaran 2018 serta mengatakan bahwa peresmian yang berlangsung tersebut merupakan penghargaan bagi Kabupaten Sambas Pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda Kalimantan Barat yang telah memilih Kabupaten Sambas sebagai pusat peresmian seluruh bidung yang ada di Kalimantan Barat di bawah pengawasan Polda Kalimantan Barat ini merupakan penghargaan dan apresiasi yang berbiasa dari Bapak Kapolda terhadap Kabupaten Sambas sebagai Kabupaten Perbatasan dan saya bersyukur bahwa bangunan yang terkait dengan di bawah Polda Sambas ini sangat banyak yang meluncurkan dan dimulirkan di Kabupaten Sambas ini pertanda bahwa perhatian negara perhatian Polisi Republik Indonesia perhatian Polda Kalimantan Barat terhadap wilayah perbatasan khususnya Kabupaten Sambas itu sangat oleh Bapak Polda itu merupakan berikut perhatian sangat-sangat serius dari negara terhadap wilayah perbatasan sebagai garda terdepan negara Republik Indonesia dan etalase Indonesia artinya ketika orang luar datang ke perbatasan datang ke Sambas melihat bangunan-bangunan yang megah bangunan-bangunan yang baik representatif karena dia sebagai garda terdepan dan kami melihat bahwa perubahan begitu signifikan ketika kita berjalan di jalan protokol di tebas di kecamatan-kecamatan lain termasuk di antaranya adalah di kecamatan Sambas ini betapa kita melihat bahwa gedung-gedung megah itu sangat dasar dan ini adalah bentuk dari pelayanan kepolisian dan kepolisian terhadap masyarakat Indonesia terhadap di perbatasan adanya gedung satpas tadi juga kita lihat itu megah sekali dan itu kan merupakan bagian dari pelayanan kepolisian republik Indonesia terhadap masyarakat Sambas jadi saya apresiat penghargaan kepada Bapak Kolda semoga apa yang telah diberikan pertama diberikan kemudahan untuk kerja-kerja beliau dan tentunya adalah beliau dapat pahala itu bahasa yang selalu beliau sampaikan kepada saya saya ingin dapat pahala seharga Allah berikan pahala buat kita terima kasih Kepolda Kalbar Irjen Polisi Didi Hariono didampingi tamu undangan menekan tombol sirine dan pengguntingan balon sebagai tanda diresmikannya bangunan negara dan hibah tahun anggaran 2018 kemudian acara dilanjutkan dengan penanda tangan Amprasasti pengguntingan pita flat Polores Sambas dan gedung satuan penyelenggara administrasi SIM dan selanjutnya Kepolda Kalbar beserta rombongan meninjau bagian dalam lokasi bangunan yang telah diresmikan tersebut CSMTV mandahkan nye